nah ini kejutan nih jadi tiba-tiba toko kayak variasi jadi punya barang Nori Fumi KW nih ya kalau Nori Fumi KW ini tiga bagian nih kalau Nori Fumi Ori kan dua bagian aja terus lihat nih sambungan-sambungan ceritanya power boomnya kayak gini nih tapi kita nggak pernah jualan Nori Fumi KW kita tuh jualannya Nori Fumi hanya yang original saja kenapa Nori Fumi KW ini bisa ada di toko kita karena ini ceritanya ada konsumen nah ini konsumennya saya tutup ini konsumen dari dia belanja di Lazada menggunakan Ninja Express sistemnya COD setelah kita kirim kirim barangnya pada 21 Juni barangnya gagal kirim statusnya sih udah tiga kali kiriman tapi gagal terus akhirnya barang dikembalikan tapi kan Nori Fumi harusnya yang begini nih nih Nori Fumi harusnya ini nih nah ini Nori Fumi torch original nih nih kita display ya ada barcode-nya ada juga cuman jualan dua bagian terus ada tulisan Nori Fumi nya tuh ya ini yang asli karena kita cuman jualan yang asli tuh di atas-atas juga kita stok-stok yang asli semua tapi akhirnya barang returan atau barang pengembalian dari COD itu malah jadi Nori Fumi kaleng nih Bro nih dengerin eh jadi Nori Fumi kaleng entah ini seperti apa tapi ini lagi kita usahakan usut ke pihak Ninja Express nya supaya ada penyelesaian nah ini yang janggal memang ini barang pasti udah dibongkar kenapa saya memastikan itu karena ini bekas packing-annya nih ini bekas packing-annya di bekas packing-annya ini ada ini satu plastiknya udah dibongkar kedua jelas-jelas isinya jadi Nori Fumi torch KW yang ketiga nah ini di packing-annya ada lakban tulisannya Ninja Express padahal kita packing-nya hanya punya lakban yang model gini nih kalau yang ada tulisan yang model tulisan fragile tapi kalau yang apa tulisan Ninja Express ini kita nggak punya nih jadi ini jelas-jelas sudah pernah dibongkar ini barang meskipun gagal kirim dan isinya akhirnya mendadak berubah dan saya pastikan lagi saya nggak pernah jualan Nori Fumi KW ini tiba-tiba jadi Nori Fumi KW yang balik jadi lagi kita usut belum tahu ini sampai seperti apa hasil akhirnya kita tunggu saja semoga ada hasil terbaik cuman ini pengalaman aja nih buat teman-teman seller khususnya jadi kalau menerima barang khususnya returan itu usahakan dibongkar dulu di depan si kurirnya jadi di depan kurirnya langsung bongkar dulu setelah dipastikan barangnya sesuai sama itu baru diterima kalau enggak belikin aja itu terus yang kedua ini pengalaman kita memang COD ini tidak hanya yang viral-viral itu yang menerima itu yang bermasalah tapi kita pun yang ngirim itu bisa kalau di tempat saya itu bisa 10 banding 1 10 kiriman satunya balik lagi atau retur gitu jadi kasus-kasus COD ini tidak hanya menerima tidak hanya terjadi di bayar pihak bayar tapi pihak seller pun sebetulnya beberapa kali dilugikan termasuk barang returan itu bahara begitu kembali ke kita hancur atau penyok itu sering kejadian juga di tempat saya oke ini sharing dari saya khususnya buat para seller untuk para bayar juga jangan khawatir belanja di kita Insya Allah kita amanah cuman ya ini saya mau sharing mengenai kasus ini aja semoga ada solusi terbaik deh dari pihak kurir maupun dari lazadanya ya untuk kasus ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati